Assalamualaikum, Halo Youtube, selamat datang kembali di channel saya. So, apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan, selalu sehat, dan selalu bahagia. So, di video kali ini kita bakal bahas seorang drummer nih. Ya, ini bedah drummer ya. Kita bakal bedah seorang drummer dari band Punk. Ya, dan band ini sendiri cukup terkenal di akhir 90-an dengan formasi yang... Boleh dibilang minim, mereka cuma bertiga. Tapi, musik yang diusung cukup menyita perhatian di dunia, khususnya dunia musik. Ya, terutama drummernya dengan rambut Mohawk, dan ya kadang-kadang dia gak pake baju ya. Atau kadang-kadang pake baju, tapi istilahnya apa ya? Baju legbong kayaknya. Zaman dulu namanya legbong. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia, Travis Barker. Travis Landen Barker. Lahir pada tanggal 14 November tahun 75. Adalah seorang pemain drum asal Amerika Serikat bagian California. Ya, nama Travis terkenal setelah jadi pemain drumnya band yang bernama Blink-182. Travis juga main di beberapa band di luar itu, termasuk di dalamnya Boxcar Racer, The Transplant, Expensive Taste, The Suicide Machine, dan The Aquabats. Ya, Travis sendiri badannya penuh dengan tato. Ya, pertama kali katanya Travis ini bikin tato pada usia 17 tahun. Kita bahas sedikit tentang latar belakangnya si Travis ini. Jadi, setelah bubar dari band pertamanya yang berjudul Fible, ya dibacanya mungkin Fable ya. Travis mulai berkarir atau bermain musik untuk Aquabats pada tahun 96 dan dikenal sebagai The Baron Von Tito. Dia merekam satu album dengan mereka, The Fury dari Aquabats pada tahun 97. Lalu dia mengundurkan diri dari Aquabats dan ia bergabung dengan band pop-punk yaitu Blink-182 pada tahun 98. Barker menjadi terkenal karena rambut mohawk dan kecenderungannya bertelanjang. Ya, alias gak pake baju ya. Bukan telanjang bulet maksudnya disini. Dan tato-nya cukup banyak. Ya, Travis telah membuktikan dirinya sebagai drummer yang sangat sukses. Memproduksi dan membuat remix drum dari berbagai genre musik hip-hop, alternatif, pop, dan country. Ya, Travis juga memperoleh penerimaan yang signifikan dalam komunitas hip-hop pada khususnya dan sering bekerja sama dengan musisi untuk menyusun rock remix selama masa karirnya. Oke, sekarang kita lebih mundur lagi nih ke awal kelahiran si Travis ini. Ya, Travis Barker lahir di keluarga Randy dan Gloria Barker di Fontana, California yang terletak di San Bernardino County. Ya, Travis tumbuh di daerah yang tinggi kejahatannya. Dimana ayahnya bekerja sebagai mekanik dan ibunya sebagai babysitter. Travis mulai bermain drum pada usia 4 tahun. Ya, meskipun ia tidak menjadi serius tentang hal itu sampai sekitar usia 12 tahun. Travis belajar dengan Alan Carter, seorang permain perkusi dan jazz. Ya, intinya seorang musisi atau seniman yang cukup dihormati pada zaman itu. Ibunya sendiri yang telah didiagnosa menderita kanker 3 bulan sebelumnya meninggal sehari sebelum ia mulai sekolah menengah. Dia mengatakan kepada Travis untuk tetap bermain musik dan untuk mengikuti impiannya. Travis bersekolah di Fontana High School dimana ia bermain di ensemble jazz dan marching band. Ya, kalau teman-teman sempat perhatiin di Instagramnya Travis, dia tuh kadang bergaul sama pemain snare di marching band gitu ya. Kemarin sempat mikir apa dia cuma sekedar iseng dan ternyata Travis juga bermain di marching band. Ya, Travis pastinya mendapat banyak pengalaman tampil di kompetisi regional dan festival. Selama tahun senior, ia mengikuti try out drum corps untuk tour dengan sebuah band rock. Dan setelah Travis lulus dari sekolah tinggi pada tahun 93, ia menjadi anggota The Aquabats. Dia dijuluki Baron Fontito. Travis tidak kembali ke drum corps untuk anak seusianya. Dia keluar tahun 86. Dia mengikuti audisi dengan Blue Devil's Drum dan Buggle Corps. Tapi dia nggak masuk. Ya, buat yang nggak tahu Blue Devil's marching band ini cukup terkenal ya di Amerika Serikat. Ya, mereka sering memenangkan kompetisi. Ya, sebenarnya instrumen pertama yang dimainin Travis itu trompet, bukan drum malah. Dia bermain di marching band dan beberapa band swing. Ya, pastinya Travis ini adalah penggemar musik jazz. Ya, dia mulai bermain drum dalam sebuah band lokal bernama Riverside pada tahun 98. Travis ini termasuk salah satu pemain drum atau musisi yang punya usaha di luar musik. Ya, mungkin boleh dibilang Travis ini cukup banyak menginspirasi drummer-drummer di luar sana. Ya, termasuk dari cara bermain, ya style berpakaiannya juga, dan pastinya jenis dan model usaha yang dilakonin sama Travis. Dan Travis juga punya usaha ganja legal nih sekarang. Ya, selain baju dan recording company ya. Ya, kalau kita ngomongin Travis sama Blink, ya Blink sendiri sempet jadi rajanya nih. Pada tahun 90-an akhir, ya disitu ada Mark dan sama Tom DeLonge, ya pastinya Travis. Ya, lagu-lagu kayak All The Small Thing, I Miss You, ya bikin Blink sukses, dan mendapat cukup banyak perhatian dari penggemar musik. Ya, terlepas dari karirnya di Blink dan di musik, ya kita kembali ke Travis nih ya. Saat ini Travis udah memiliki dua orang anak. Dari pernikahan pertamanya, ya kabarnya kemarin dia juga nikah sama yang cewek yang cukup terkenal itu. Dan sekarang lagi sibuk sama Machine Gun Kelly. Kelly? Eh, Kelly apa sih? Sekarang katanya lagi sibuk sama Machine Gun Kelly, ya. Sebenarnya Travis ini banyak banget bekerja sama dengan penyanyi dan produser musik. Ya, salah satunya waktu itu awal-awal saya dengerin hip-hop dimainkan dengan drum akustik itu ngeliat Travis. Itu pada tahun 2000-an awal kayaknya. Terus juga sempet manggung bareng sama Linkin Park, sama Evry Levin. Ya, pastinya Travis emang udah jadi ikon tersendiri bagi para pecinta alat musik, khususnya drum. Ya, kemampuannya bisa dibilang di atas rata-rata. Dan hal itu juga yang membuat aksi panggung Travis bersama Blink, ya pastinya ditunggu-tunggu. Travis katanya sempet ngalamin kecelakaan pesawat yang mengakibatkan dua temannya meninggal dunia. Ya, sementara Travis sendiri selamat. Dan ini katanya sempet bikin ia cukup trauma buat naik pesawat lagi. Gak wajar sih. Ya, kayaknya cukup singkat ya pembahasan Travis kali ini. Dan ya, Travis merupakan salah satu drummer dunia yang punya kehidupan yang cukup mewah ya. Karena pertama memang Travis ini punya banyak proyekan di mana-mana. Dan Doi juga punya banyak usaha di luar musik. Dan ya menurut saya wajar. Karena ada beberapa gosip yang bilang kalau Travis ini orangnya gak bisa diem gitu. Oke, sepertinya itu dulu profil Travis. Ya, ini singkat banget ya karena memang gak banyak yang bisa diceritain. Ya, kalau misalnya nanti ketemu atau ada berita yang cukup bagus ya yang layak diperbincangkan pastinya. Kita bikin lagi nih video tentang Travis ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya Alpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.